Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terciptanya pembelajaran jarak jauh yang optimal. Salam, kita hanturkan kehariban Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, serta para sahabat dan keluarganya. Bila khusus kita para penyikun yang setengah akhir zaman. Sebagaimana biasa pada pembelajaran kita kali ini yaitu siapa hari terasa ya, terasa itu pembelajaran. Pembelajarannya, pembelajaran TIK ya. TIK itu teknologi informasi dan komunikasi. Nah di TIK ini kemarin Pak Mustafa berharap kalian semua, semuanya bisa, bisa apa? Bisa belajar dan bisa berlatih ke lalu dalam menggabungkan dua file ya. File antara pen dan Microsoft Word. Terus ada yang bertanya, Pak Mustafa kenapa kok nggak sama? Nggak sama kayak apa? Nggak sama kayak di... Nggak sama kayak di... Di itu, di buku. Nah di buku itu materi terakhirnya itu sebenarnya apa? Dia materi terakhirnya itu tentang Corel Draw. Corel Draw ini termasuk kategori materi yang sulit atau biasa di... Dia udah sampai tingkat SMA. Yang Pak Mustafa pernah ngajar SMP nggak ada, belum ada. Di Cilabusnya itu belum ada waktu Pak Mustafa ngajar SMP tentang Corel Draw. Nah, makanya dia adanya di SMA. Nah Pak Mustafa makanya... Belum udah sual, Pak. Yang baru masuk langsung di mute ya? Yang baru masuk langsung di mute. Nah, jadi begitu itu setara tingkat SMA. Dan Pak Mustafa akhirnya mencari jalan tengah dari tahun kemarin bahwa mengganti materi yang tadinya Microsoft Word sama PEN kita udah selesai. Terus ada tambahan, tambahan bonus pembelajarannya. Itu tentang PPT. Nanti Pak Mustafa ngajarin kalian PPT ya. PPT itu dia format dari PowerPoint ya. Nah, kalau PEN itu formatnya JPEG. Nah, kalau biasanya kalau disimpan berupa gambar, dia berbentuk JPEG. Namun, ketika kalian bertemu dengan Microsoft Word, dia maka belakangnya itu DOC. Nah, kodenya itu DOC, formatnya berarti Microsoft Word. Nah, kalau PPT ini, PPT ini dia Microsoft PowerPoint. Nah, tapi masih Microsoft ya. PowerPoint. Nah, di sini Pak Mustafa pakai Microsoft PowerPoint-nya yaitu 2016. Pak Mustafa berharap kalian semuanya pakai yang 2010 minimal. Sekalipun nggak ada yang nggak jadi masalah. Tapi mungkin tak ada berbeda format-formatnya. Nah, di sini Pak Mustafa pakai yang 2016. Jadi dia udah ada bisa, udah bisa, apa namanya, record screen dia. Dia udah bisa ngerekam screennya. Udah ada. Oke, begitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya. Yang mau ditanya boleh dibuka satu. Tutup tangan dulu baru dibuka. voice-nya. Ada? Oke, baik. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada yang ditanya, boleh kalian menyiapkan peralatannya ya. Pensil dan buku. Bentar, Pak-Pak-Pak-Pak juga nyiapin. What? What? Not fast-nya dulu. Aku ke kamar mandi buka, Pak. Iya, boleh-boleh. Silahkan. Kita nggak lama ya. Paling satu kali mati, terus balik lagi. Insya Allah selesai. Oke, gitu. Oke ya. Oke. Oke. Semuanya nggak ada yang di-unmute ya. Semuanya di-mute semuanya. Kecuali yang Pak Mustafa suruh ngomong, baru ngomong. Oke. Oke. Oke, baik. Sudah siap semuanya? Sudah ya? Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Mustafa bakal self-screen. 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 Tolong di-mute ya. Suaranya biar-biar Pak Mustafa jelas. Oke, baik. Kelihatan nggak? Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Oke. Kita akan materi. Materi, Pak Mustafa tulis. Microsoft. Itu Microsoft ya. PowerPoint. Kalian boleh nulis. Microsoft PowerPoint. poin. Ini ada yang. Nyaret-nyaret. Kita di-tetel. Kita di-tetel dulu. Oke. Pak Mustafa dilapap apa di buku. Tulisnya ya di buku lah. Kita buat catatan. Sudah dimasihin lagi. Halaman berapa? Nggak ada halamannya. Nggak ada halamannya. Buku tulis. Materi nggak ada di buku. Tulis apa, Pak? Masih ada yang ngomong. Dengerin. Kalau Pak Mustafa lagi ngomong. Kalau nggak disuruh ngomong. Jangan dibuka. Poinnya ya. Ditutup dulu. Ditutup dulu. Oke. Nanti ada sesi pertanyaan baru dikasih. Boleh dimatuhin dulu. Kansa boleh dimatuhin. Di-mute dulu. Oke. Sudah. Oke ya. Pak Mustafa share screen lagi ya. Oke. Di sini ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ya. Microsoft PowerPoint. Apa sih fungsinya Microsoft PowerPoint ini? Kan kalau Microsoft PAN. Masih ada yang dibuka. Ini siapa sih yang dibuka? Di-mute. Di-unmute. Di-unmute semuanya. Di-unmute. Nggak ada yang di-mute. Kalau nggak di-mute. Pak Mustafa nggak mau mulai. Ini masih ada suara selain Pak Mustafa. Dimatikan suaranya. Videonya aja nyalahin. Jangan poisenya ya. Oke. Disimak lagi. Nah Microsoft PAN itu kemarin kita udah belajar. Kita ulang sedikit ya. Microsoft PAN itu. Dia fungsinya itu. Fungsinya. Boleh lihat ya. Fungsinya untuk. Menggambar. Atau membuat gambar ya. Membuat. Membuat gambar. Terus ada Microsoft Word. Kemarin kita udah menggabungkan. Microsoft Word fungsinya buat apa? Membuat dokumen. Dokumen. Dokumen itu apa? Berupa. Berupa surat. Surat. Boleh ditulis. Boleh nggak. Atau boleh diingat ya. Berupa surat. Menyurat. Seperti apa? Suratnya. Nah kemarin seperti bikin kartu undangan. Terus pemaparan tentang gambar-gambar. Nah itu bisa. Nah kemarin Microsoft udah menggabungkan dua aplikasi. Dan sekarang kita belajar tentang PowerPoint. Nah PowerPoint. PowerPoint fungsinya buat apa sih? PowerPoint fungsinya ini untuk. Untuk apa? Untuk membuat presentasi. Nah presentasi ya. Presentasi apa aja. Seperti. Tandanya kalian mendapatkan satu tugas. Tentang membuat clipping. Dan buat mempresentasikannya. Di depan kelas. Nah tandanya Pak Mustafa. Contoh. Hari ini buat clipping yang namanya tentang. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah kalian menulis. Setelah di kertas menulis. Nah kalian membuat. Suatu. Aplikasi yang dinamakan presentasi. Buat apa nih? Buat memaparkan. Oh slide ini. Buat ini. Seperti yang udah Pak Mustafa contohin ya. Di YouTube channel Pak Mustafa itu. Pak Mustafa semua bikinnya pakai PPT. Atau pakai PowerPoint semuanya. Jadi presentasi itu berupa seperti itu. Nah perbedaan antara Microsoft Word dengan Microsoft PowerPoint apa? Kalau Word hanya buat penulis dokumen. Kalau Microsoft PowerPoint. Dia bisa menggerakkan atau memberikan animasi. Nah memberikan animasi. Nah Pak Mustafa kasih contoh. Seperti. Tahun kemarin Pak Mustafa mengajarkan PPT dan itu membuat salah satu akwarium. Pak Mustafa. memberikan contoh. Memberikan contoh. Ini akwarium. Pak Mustafa kasih. Nah. Ini dia nih. Kalian bisa melihatnya. Contoh dari PowerPoint. Yang kemarin. Tahun kemarin ya. Pak Mustafa menugaskan kepada anak-anak membuat. Satu karya yang dinamakan akwarium. Dalam apa namanya. Nah akwariumnya ini dia bisa bergerak gitu. Nah begini. Bisa bergerak dia. Boleh seperti ini. Ada yang lebih bagus lagi tapi. Kita ambil sampah ini aja dulu ya. Nah seperti ini. Ketika di play dia jalan. Tuh. Begitu. Jadi bisa menggerakkan. Nah kan kalau di Microsoft Word itu hanya. Hanya apa? Ya hanya ini. Hanya apa? Hanya tulisan aja gitu. Tapi kalau di Microsoft PowerPoint ini. Nah seperti ini. Lebih kayak gambar. Kita lihat pergerakannya. Kita lihat ya. Oke. Supply. Walaupun masih seperti ini. Nanti insya Allah Pak Mustafa ajarin. Biar enggak seperti ini ya. Kemarin karena. Apa namanya. Kemarin mereka dadakan gitu. Buatnya. Jadi ya. Sejadinya gitu ya. Oke. Baik. Sampai sini. Ada yang mau ditanya? Enggak. Sampai sini paham ya. Sebelum. Saya enggak punya kakak saya Pak. Sebelum. Sebelum kita mulai. Masuk ke. Ke praktiknya. Pak Mustafa mau nanya dulu. Apakah kalian dengar yang Pak Mustafa omongin atau enggak? Apa sih? Oke. Pak Mustafa yang Pak Mustafa tanya langsung dibuka ya. Usna dimatiin dulu. Di mute dulu. Alif juga. Oke. Pak Mustafa mau nanya sama. Sama yang bisa jawab. Fungsi dari Microsoft Pen itu apa sih? Buat menggambar. Siapa yang tahu? Buat menggambar. Pakai reaksin emote. Emote jempol. Oke. Biar Pak Mustafa ketah. Oke Azam. Microsoft Pen buat apa Azam? Buat menggambar atau mencakap. Buat menggambar. Oke. Kalau Microsoft Word. Apa Talia? Membuat dokumen. Membuat? Dokumen. Membuat dokumen. Oke. Baik. Membuat dokumen. Dokumen itu surat-menyurat ya. Nah ini. Ini mohon maaf nih sama semuanya. Boleh dong ditampilin muka-mukanya. Biar kelihatan. Jangan di mute semua mukanya. Kelaranya aja yang di mute. Biar Pak Mustafa lihat. Nah. Paki boleh. Jangan sambil tiduran Paki. Kita lagi belajar. Pak Mustafa bukan mendongeng. Oke. Gak apa-apa. Nah. Terus lanjut. Pak Mustafa mau nanya sama yang tahu juga. Dan yang tahu ngasih tahu kepada teman-temannya yang belum tahu. Oke. Microsoft PowerPoint. Apa sih fungsi Microsoft PowerPoint. Oke. Husna. Untuk membuat presentasi apa saja. Oke. Untuk membuat presentasi apa saja. Seperti apa contohnya? Yang biasa kalian menyaksikan YouTube channel Pak Mustafa. Pasti kalian tahu ya. Nah. Itu semua Pak Mustafa buat. Pakai. Atau menggunakan. Microsoft PowerPoint. Jadi Microsoft PowerPoint itu bagus atau enggak? Asik nggak? Asik. Nanti insya Allah kita bakal. Bagus. Di animasi. Oke. Is this? Jangan-jangan ditest-test ya. Dimatikan dulu. Nah. Nanti kalau seandainya mati. Masuk lagi ya. Kita tinggal praktek aja. Nah. Pak Mustafa. Bakal ngebahas lagi. Nah. Di Microsoft PowerPoint ini. Kalian nanti belajar yang namanya animasi. Terus gambar-gambar GIF. Atau gambar-gambar bergerak. Seperti tadi. Pak Mustafa contohin. Kita ngeliat ya tadi ya. Gambar ikan. Walaupun tadi ada beberapa ikan yang kurang bagus. Nah. Dia sistemnya langsung di-copy. Ketika di-copy. Itu masih berbentuk kotak gambarnya. Biar nggak ada kotaknya gimana. Nanti. Insya Allah Pak Mustafa ajarin. Oke. Oke. Sampai sini paham ya. Oke. Advi. Microsoft PowerPoint untuk apa Advi? Advi. Microsoft PowerPoint untuk apa? Dinyalakan dulu voice-nya. Di-unmute. Unmute. Oke. Untuk apa? Membuat presentasi. Oke. Pintar. Oke. Pak Mustafa nanya. Nanya susah. Enggak apa-apa. Pak Mustafa nanya sama yang bongong-bongong. Yang bongong-bongong. Oke. Sama Kaisan. Microsoft PowerPoint tadi fungsinya selain presentasi buat apa lagi sih? Picture-ficture-nya ada apa aja? Untuk? Menggambar. Menggambar bergerak. Bisa. Tulisan bergerak. Bisa. Nah jadi nanti kalian bisa hasil akhir atau tujuan akhir.